Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Stineta Dehere, saya mahasiswi pendidikan kimia dari Universitas Musa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan atau membagikan bagaimana cara kita membuat game pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi beserta didik. Nah, namun sebelum kita membuat game tersebut, terlebih dahulu kita harus menyiapkan materi atau soal-soal yang akan kita gunakan dalam game tersebut. Di sini ada beberapa soal yang telah saya buat, yang akan kita buat dalam game tersebut, di mana soal-soal ini saya membuatnya mengenai ikatan kimia. Nah, selanjutnya kita buka Google, kita klik Wordwall, kita enter, kita klik yang di bagian atas ini, kita klik. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini, di bagian atas ini ada login dan sign up. Bagi teman-teman yang belum mempunyai akun Wordwall, bisa sign up untuk bendaftar. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun Wordwall, jadi saya akan langsung login. Dan di sini saya login menggunakan Google. Nah, selanjutnya kita akan membuat game tersebut, yaitu kita klik yang di bagian atas ini, Krite Activity. Nah, di sini ada banyak template yang disarankan untuk kita. Di bagian atas ini, banyak template-template yang gratis yang bisa kita lakukan untuk membuat game tersebut. Di bagian bawah ini, merupakan template-template yang pro, yang harus dibayar. Oke, teman-teman, di sini saya menggunakan template yang ini, yang game show quiz. Kita klik. Nah, di bagian pertama ini, di sini judul kegiatan. Di sini judul kegiatan, yaitu saya menggunakan soal-soal ikatan kimia, yaitu saya buat judul kegiatannya, yaitu ikatan kimia. Ikatan kimia. Nah, yang ini untuk soal nomor 1. Kita bisa copy-paste dari soal yang telah kita sediakan ini. Kita copy. Kita paste di sini. Terus, option-optionnya juga bisa kita copy, baru kita paste. Kita copy. Kita paste di sini. Kita hapus yang ABCD. ABCD yang ini. Nah, selanjutnya, option dari nomor 1 ini yang benar, yaitu option B. Kita klik, supaya dia tanda cintang begini. Nah, selanjutnya, kita akan melanjutkan ke soal atau pertanyaan yang nomor 2. Kita add a question, atau kita tambahkan pertanyaan. Nah, soal nomor 2 ini bisa seperti yang tadi, kita copy dari sini. Kita copy. Terus, kita paste di sini. Option-nya juga kita copy. Yang ABCD yang ini kita hapus. Nah, option yang benar, nomor 2 ini, yaitu... Kita klik, supaya cintang. Kita lanjut soal nomor 2, sama seperti... Kita lanjut soal nomor ketiga. Sama seperti yang tadi, kita tambahkan pertanyaan. Oke, kita langsung copy dari sini. Kita copy, terus kita paste. Selanjutnya, option-optionnya juga kita copy. Kita paste di sini. Sama seperti yang tadi. Nah, untuk option yang benar di sini, yaitu D. Kita klik, supaya cintang. Selanjutnya, kita buat soal yang nomor keempat. Kita tambahkan pertanyaan, atau add a question. Kita copy lagi dari soal yang telah kita sediakan. Kita deserkan. Kita deserkan. Kita copy. Terus kita paste di sini. option-optionnya juga sama seperti tadi. Kita copy. Kita paste. Yang ini kita hapus. Nah, selanjutnya jawaban yang benar. Ini yaitu jawabannya D. Kita klik di D. Selanjutnya, kita lanjut ke soal nomor 5. Sama seperti tadi, kita tambahkan. Kita copy. Kita copy soal nomor 5. Kita paste. Dan juga option-option juga kita copy. Supaya mempermudah kita. Kita paste. Terus yang ini kita hapus. Nah, selanjutnya jawaban yang benar di sini, yaitu jawabannya A. Kita klik jantung. Lanjut ke soal nomor 6 atau soal yang terakhir. Kita tambahkan pertanyaan. Kita copy lagi dari sini. Kita paste. Terus option-optionnya juga kita copy. Kita paste lagi. Dan jawaban yang benarnya, yaitu jawaban yang C. Kita klik jantung. Nah, kita selesai membuat soal. Selanjutnya kita klik yang di bagian bawah ini, down atau selesai. Kita klik. Dalam proses save. Nah, selanjutnya di bagian sini. Di bagian bawah ini ada option-option. Yang perlu kita ketahui juga ini. Waktu pengerjaan dalam satu nomor. Kita bisa gunakan. Atau kita bisa berikan waktu. Hanya 30 detik atau 20 detik dalam mengerjakan satu soal. Di sini saya menggunakan yang 30 detik. Nah, di sini kita berikan siswa dalam mengerjakan soal. Apakah unlimited? Itu bisa berulang-ulang, terbatas. Di sini saya memberikan satu. Supaya ketika peserta didik atau siswa mengerjakan soal ini, hanya bisa mengerjakannya satu kali. Di sini ada juga bonus. Bonus dalam mengerjakan game ini. Nanti ada putaran bonus yang bisa menambahkan nilai para peserta didik dalam mengerjakan soal. Kita lihat di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ada papan peringkingan atau papan peringkat bagi peserta didik yang telah mengisi game tersebut. Kita kembali di atas. Nah, tampilan gamenya akan seperti ini. Di sini kita bisa melihat tampilan gamenya akan seperti ini. Nah, untuk soal nomor satu, setiap unsur mampu membentukkan ikatan kimia karena memiliki apa? Bisa kita centang di bagian ini. Nah, jawaban yang benar adalah B. Kita pilih. Nah, akan muncul seperti ini. Dan akan beritahukan bahwa jawaban yang kita pilih ini merupakan jawaban yang benar. Dan skornya yaitu 100. 120 tambah bonus. Nah, lanjut di soal yang nomor dua. Nah, di sini coba kita jawab salah. Karena di sini jawabannya yang benar adalah A. Kita coba pilih jawabannya yang B. Yang salah. Nah, dan tampilannya akan seperti ini. Akan diberitahukan karena bahwa pilihan kita yaitu salah. Dan akan memberikan jawaban yang benar. Yaitu jawaban A. Lanjut di soal nomor tiga. Nah, jawaban yang ini, jawaban yang benar adalah D. Kita pilih. Sama seperti tadi. Kita skip saja. Nah, di sini ada bonus round. Atau bisa kita pilih bonus-bonus dalam game ini. Supaya nilai kita bertambah. Kita coba yang ini. Nilai kita pasti berkurang poinnya. Kita skip saja. Kita pilih jawaban yang benar adalah D. Yang ini. Kita pilih yang salah. Yang ini. Seperti tadi, pasti mereka akan kasih tahu jawaban yang benarnya yaitu apa. Jawaban D. Selanjutnya, soal nomor lima. Nah, jawaban yang benar yang ini adalah ikatan logah. Kita klik jawabannya A. Kita klik jawabannya C. Kita klik jawabannya C. Lanjut soal nomor ke-6 atau soal nomor terakhir. Nah, jawaban yang benar yang ini yaitu jawabannya C. Kita klik. Kita klik. Ya, game selesai. Soalnya sudah kita jawab semua. Nah, selanjutnya disini. Disini bisa start again atau bisa main ulang lagi. Dan skor yang kita dapat disini 443. Nah, disini bagi teman-teman atau yang salah dalam pengetikan dalam membuat soal tadi bisa edit konten disini. Bisa klik disini. Nah, di yang ini. Kita klik. Nah, disini enter name. Dimana jika peserta Didi mengisi game ini, mereka harus masukkan nama mereka duluan supaya bisa login ke game tersebut. Nah, disini ada waktu. Terserah teman-teman mau waktunya kapan. Dan disini juga ada tanggal. Misalnya tanggal 21 Maret 2022. Dan waktunya jam 11. Nah, bisa kita start. Disini ada link. Dimana link ini bisa kita copy untuk dibagikan kepada peserta didik. Supaya peserta didik bisa mengisi game tersebut. Kita klik done. Nah, kita masuk ke my result. Kita lihat disini. Nah, ada beberapa aktifitas yang telah saya buat disini. Dan saya klik yang ini. Nah, dimana di my result ini, kita bisa lihat peserta didik yang telah mengisi game tersebut. Ada tujuh student disini atau siswa yang telah mengisi game tersebut. Ini sebagai contoh yang telah saya buat. Nah, ini nama-nama peserta didik. Dan skornya masing-masing salah benar ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai game pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi peserta didik. Semoga apa yang dijelaskan oleh saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!